Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Profita Institute. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi atau sharing tentang potensi saham-saham di sektor yang tertinggal. Video ini sangat cocok bagi teman-teman yang investor maupun yang swing trading. Mari kita mulai diskusi pada kesempatan kali ini. Sebagai prolog saya menyampaikan bahwa salah satu cara mencari saham yang menarik untuk dibeli, baik untuk investasi maupun untuk trading, khususnya swing trader, adalah dengan mencari saham-saham yang tertinggal di sektornya. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya nih, sektor consumer good sudah terbang nih, sektornya sudah naik tinggi. Tapi, Indofood harga sahamnya masih side-by-side turun. Maka, saham Indofood tersebut layak kita kulit lebih lanjut. Dia ada potensi untuk mengejar saham-saham yang sudah terbang di sektornya, teman-teman. Nah, hal yang sama juga berlaku dengan sektor saham yang dihubungkan dengan IHSG, teman-teman. Jadi, saat IHSG naik, umumnya sebagian besar sektor ikut naik. Nah, saat kondisi tersebut terjadi, maka kita bisa kulit lebih lanjut, adakah sektor yang tertinggal atau sektor yang belum naik saat IHSG itu naik. Kemudian kita kulit-kulit nih saham-saham yang ada di sektor tersebut. Bila ada sektor yang tertinggal, maka kita kulit lagi tuh saham-saham di sektor tersebut yang berpotensi mengangkat sektor yang tertinggal tersebut untuk terbang menyusul IHSG. Menyusul sektor yang lain, gitu kan. Jadi, bagi teman-teman yang masih baru, gitu kan, ada beberapa sektor di IHSG. Mulai dari barang baku, konsumer primer, energi, kesehatan, konsumen non-primer, perindustrian, keuangan, properti, teknologi, transportasi logistik, dan infrastruktur. Jadi, ada 11 sektor di IHSG itu, teman-teman. Nanti kita akan klik lebih lanjut, mana, adakah sektor yang tertinggal itu kita komparasi dengan kondisi IHSG. Nah, ini adalah bagaimana perbandingan IHSG dengan sektor transportasi logistik. Perhatikan, sama-sama dari tahun 2021 bulan Desember. Saat IHSG naik, maka dia naik juga, si sektor transportasi ini. Saat IHSG turun, dia juga ikut turun, gitu kan. Ini IHSG melawan transportasi. Maka, berarti transportasi saat ini untuk swing atau untuk investor kurang menarik. Karena sudah naik, ngikutin IHSG. Kemudian kita cek infrastruktur, sama, perhatikan. Dia naik, maka infrastruktur pun ikut naik. Meskipun saat IHSG naik, masih ada potensi dia sempat turun, gitu kan. Nah, kemudian industri. Nah, perhatikan, sama, mirip juga. Jadi dia naik, naik, gitu kan. Sama, industri IHSG. Teknologi, teknologi ini luar biasa. Ini waktu awal-awal pandemi, pertengahan pandemi yang gelombang ke-23 saya lupa. Sektor teknologi itu betul-betul digenjut luar biasa. Jadi sempat terbang dia, jauh meninggalkan IHSG. Ini teknologi. Kemudian energi juga sama. Saat IHSG naik, dia juga ikut naik. Cakep sekali. Sektor energi. Kemudian infrastruktur pun sama. Iut naik. Kemudian kita cek kesehatan juga sama. Jadi kesehatan pun saat dia naik, IHSG naik, dia juga ikut naik, gitu kan. Kemudian basic industry. Nah, waktu dia naik, nah kan, nah ini. Dia ketinggalan, teman-teman. Tapi dia kemudian mengejar ketinggalannya itu, perhatikan. Iya kan? Nah ini. Jadi saat IHSG dia mulai naik, perhatikan periode dari Mei sampai September ini, IHSG naik, teman-teman. Tapi basic industry malah turun. Saat IHSG naik, apa yang terjadi? Nah, dia mengejar. Nah, inilah yang disebut dengan sektor yang tertinggal, teman-teman. Ini contoh di basic industry. Kemudian kalau kita lihat lagi di finance, finance pun mirip, ya kan. Dia naik, IHSG ikut naik, gitu kan. Kemudian kita cek cyclic, gitu kan, konsumen primer. Dia naik, dia ikut naik juga. Ya kan? Naik. Kemudian non-cyclic, nah ini. Dia naik, ini turun, gitu. Maka nanti kita akan klik lebih lanjut di dua sektor ini. Non-cyclic dan property, perhatikan. Nah, ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi, saat IHSG naik, apa yang terjadi dengan property? Dia malah turun. Nah, inilah yang disebut dengan sektor yang tertinggal. Artinya, property itu, sektor property itu menyimpan potensi dia untuk naik. Nanti, apa namanya, menyusul sektor-sektor lain untuk naik. Ini belum naik property. Sekarang, tugas kita selanjutnya adalah mengulis saham-saham di sektor property yang berpotensi terbang. Apa saja indikator saham-saham yang menarik? Jadi, sekarang kita fokuskan ke dua sektor. Property dan non-cyclic, gitu kan. Di antara saham-saham di sektor itu, di dua sektor itu khususnya property ya. Karena tadi property kelihatan sekali dia sama sekali belum terbang. Ini property, saya ulangin lagi. Ini kita lihat property, gitu kan. Sektor property dia masih turun. Sekarang kita lihat nih, khususnya di sektor property itu apa yang menarik? Jadi, indikator awalnya itu ada beberapa, teman-teman. Yang pertama adalah ada akumulasi gede di saham itu. Yang kedua, asing juga akumulasi di saham itu. Yang ketiga, nanti mendekati MA atau MA200. Nah, jadi dia sudah mulai ada perlawanan nih untuk memotong MA200. Nah, tiga indikator ini yang nanti kita kulit-kulit, teman-teman. Kita cari nih, mana di antara saham-saham property yang menarik? Kalau kita lihat, ada apa saja sih sektor property sahamnya? Mari kita lihat, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman bingung, tidak tahu saham-saham ada di sektor apa saja, teman-teman bisa masuk ke POS. Kalau teman-teman mau masuk POS, kepingin buka POS, teman-teman nanti bisa hubungi intan, nomornya ada di sini. Nanti untuk dibantu membuka rekening di POS atau di panin sekuritas. Teman-teman, kita masuk ke menu market. Kemudian ada stock quote di situ. Nah, di sini ada pilihan sektornya, teman-teman. Nah, ada pilihan sektornya. Kita cek property ini sahamnya. Apa saja di sektor property? Nah, ini ada banyak. Ada berapa? Ini kita lihat di sektor property itu ada 95. Termasuk yang waran di sini. Nah, ini. Nah, ini kita kulit, teman-teman. ADCP bagaimana, gitu kan. Saran saya sih cari saham-saham yang volumenya pun juga lumayan gede. Jangan volumenya 1.300, ya. Contoh ini yang memenuhi syarat, misalkan ini BKSL. Kemudian ada PT Property. Nah, ini P Pro. Ini malah saham-saham yang masih belum bergerak. Kemudian ada SMDM. Kemudian ada sama apa lagi ini. Ada true dan seterusnya. Nanti, teman-teman, kita kulit-kulit saham ini, teman-teman. Nah, saham-saham sektor property nanti kita kulit-kulit. Adakah yang asing rutin masuk di situ dan seterusnya. Nah, jadi itulah saham-saham yang ada di sektor property. Kalau kita compress lebih lanjut, teman-teman. Nanti bisa lanjutkan dengan analisa. Itu, teman-teman, nanti bisa cek. Kayak diamati sekali lagi. Ini bukan perintah jual. Bukan perintah beli. Tapi, silakan diamati sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Saham-saham yang menurut saya layak diamati di sektor property. Antara lain, BES, DIL, BSDE, DEMAS, APLN, MDLN, P Pro, ADCP, ASRI. Mungkin ada BKSL, KBAG, dada, dan seterusnya. Silakan, teman-teman, kulit-kulit saham-saham itu tadi yang ada di sektor property. Bagaimana akumulasinya, bagaimana asingnya, secara teknikal. Apakah sudah mendekati MA200, dan seterusnya. Teman-teman, demikian video pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Atau ada teman-teman, ada saham yang hendak dikulit, silakan tulis di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Wassalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!